Hai Assalamualaikum salam sehat bro saya baru membeli law indikator ini kalau nggak salah untuk 8s 12345 benar 8s terlihat ada keterangannya di belakangnya terlihat loh ini saya beli 17.000 bro dan menurut saya sangat murah sekali karena saya yakin menggunakan rangkaian microcontroller jadi kalau kita beli mikronya saja tidak dapat 17.000 belum ditambah display buzzer dan lain-lainnya saya akan saya tunjukkan namanya low indikator baterai 8s 12345678 012345678s benar jadi kira-kira pemasangannya seperti ini ini ada baterai mau saya gambar seperti ini saja 2345678 12345678 jadi untuk 8 deret baterai secara seri jadi pin-pinnya bila dilihat dari kiri ini ini titik nol atau ground dan ini positif tentunya jadi ini masing-masing baterai 12345678 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 oh benar 8s jadi jumlah baterainya yang di seri 8 buah oke ini low indikator akan saya coba saja menggunakan menggunakan oke pakai ini saja saya coba satu S saja pasti harusnya bisa apakah bisa sepertinya tidak bisa nih minimum 2s karena tegangannya saya kalau 1s dibawah 3 ini saya menggunakan buat saja saya ambil dahulu menggunakan resistor 1 kg saja oke saya menggunakan resistor 1 kg 2s jadi tidak saya saya coba semua menggunakan baterai agar tegangannya dapat diatur jadi saya menggunakan untuk mencoba menggunakan power supply saja jadi ini ujungnya 0 0 kelihat bro kemudian yang kedua satu lagi oke satu lagi jadi 0 s1 s2 oke satu lagi jadi 0 s1 s2 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 sudah mudah-mudahan bisa kemudian VCC nya kita ukur saja tegangannya oke ini meter ini saya menggunakan tegangan 4 harusnya low ini ini kita lihat saja kita coba saja kita coba saja 4 tidak bisa benar tegangan harus diatas tiga ini sepertinya saya coba naikkan kita mulai menyala kok tidak bisa oh 5 masih benar opak ada yang salah satu dua sebentar saya cek dahulu oke ini sudah bisa tadi hanya tidak terhubung saja kemudian kalian lihat ini ada saklarnya tombol push bottomnya jadi tampilan ini maksudnya tegangan maksimum jumlah S 2S tegangan maksimum dan tegangan minimum yang akan kita detect kita coba saya tekan saya tekan sekali kalian perhatikan 3 saya tekan lagi 3,1 jadi naik untuk deteksinya saya tekan lagi 3,2 saya tekan lagi 3,3 saya tekan lagi all saya tekan lagi 3,6 3,7 3,8 off jadi paling kecil 2,7 jadi ini akan mendetect bila tegangan di bawah 2,7 akan bunyi oke pertama akan saya coba ini tegangannya 6 artinya 3 akan saya paralel karena ini saya seri dengan resistor salah satu saja artinya bunyi saya coba saya coba 2,16 bunyi jadi pada saat tegangan di bawah 2,7 contohnya seperti ini 2,16 bila saya lepas juga akan tetap berbunyi jadi untuk mematikan alarm bisa kalian tekan saklar push bottomnya atau kalian matikan dahulu sumbernya oke saya coba tekan saja 2,8 jadi setiap ditekan yang didetect akan tambah 0,1 volt seperti tadi dari 2,7 jadi 2,8 saya coba tekan lagi perhatikan 2,9 jadi yang ditect di bawah tegangan 2,9 oke sekarang akan saya coba kecilkan tegangan totalnya kalian perhatikan ini akan saya turunkan sampai 2,9 kali 2 5,8 saya coba turunkan perlahan kalian lihat 5,7 sudah bunyi kemudian saya naikkan lagi di 6 masih tetap bunyi untuk mematikannya saya tekan saklarnya kalian perhatikan yang didetect jadi 3 jadi kalau kalian mau ulang yang didetect 2,7 kalian tekan saja terus seperti ini saya contohkan 31 32 33 34 off dia normalnya di 2,7 paham ya bro cara settingnya kalian pelajari saja mudah sekali kok ini oke ini contoh hanya untuk 2S saja saya contohkan yang lainnya pasti bisa oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati